Hai suaranya channel kembali lagi bersama kita ya si Jul dan si Nasrullah Oke sahabat kah kali ini kita akan coba membahas fungsi atau function daripada kabel-kabel head unit mobil Oke sebelum kita lanjut silahkan subscribe dan klik loncengnya terima gunasih Oke sahabat di depan saya sudah ada satu buah head unit dengan sebuah kabel ya sebuah soket yang bermacam-macam warna kabel dan bermacam-macam juga fungsi dari kabel tersebut Oke untuk pemasangan yang perlu kita ketahui yang pertama yaitu adalah b-plus di sini b-plusnya warna kuning nanti anda bisa lihat di kependuannya b-plus ini berfungsi untuk tegangan tetap dimana tegangan itu tidak pernah hilang walaupun kunci mobil di ofkan ya kemudian ACC ACC merupakan tegangan yang mana tegangan itu ada ketika kunci di asesikan atau di on-kan ketika di ofkan tegangannya tidak ada itulah fungsi dari ACC kemudian warna hitam ya warna hitam ini berfungsi untuk GND atau grounding ini tegangan min aki atau bisa langsung diambil dari bodi mobil kemudian ada warna biasanya ah biasanya kuning putih dia tulisannya illumina jennya ilumni ilumni itu berfungsi untuk lampu panel lampu panel jadi tegangan disini 12 volt diambil dari tegangan lampu seri ketika lampu seri dihidupkan lampu panel dari hu itu akan akan hidup kemudian berfungsi untuk menampilkan gambar dia inputnya grounding ataupun bodi langsung ada pun diambil dari output dari rim tangan kalau tidak ada input tampilan haunya tidak akan menampilkan gambar ya jadi mesti dikasih input GND atau grounding yang kemudian ada refus refus untuk kamera mundur dia diambil tegangannya dari lampu mundur mobil tengangannya 12 volt jadi ketika mundur dia akan menghasilkan 12 volt sehingga terjadilah perpindahan menu dari penuh DVD biasa ke menu-menu kamera dan kemudian ada power amplifier power amplifier itu adalah output output dari hu ke amplifier tegangan 12 volt jadi bukan tegangan standby untuk amplifier tetapi tegangan remote di amplifier ya untuk amplifier yang pilihan remote ataupun ACC B plus nya tetap diambil dari aki langsung untuk power bisa dibilang tegangan pancingan tegangan pancingan untuk menghidupkan power amplifier dan kemudian ada rear speaker front speaker itu berfungsi untuk output speaker ya front speaker depan dan rear untuk speaker belakang ok sahabat kak itu saja fungsi-fungsi dari masing-masing kabel pada media head unik mobil untuk seterusnya kalau ada pertanyaan bisa anda komen di bawah dan silahkan anda share agar yang lain juga tahu apa yang anda ketahui terima kasih banyak salam ARK audio channel terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!